Pemirsa perkuat posisi Tabalong sebagai penyangga ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, Komandan Kodim 1008 Tabalong, Letkol Korpsjeni Caturwitanto, mengajak masyarakat Kecamatan Muara Harus mengembangkan sektor pertanian. Pasalnya kecamatan ini dinilai memiliki lahan potensial. Hal tersebut disampaikan Komandan Kodim 1008 Tabalong, Letkol Korpsjeni Caturwitanto, saat menghadiri Undangan Selaturahmi Dewan Masjid Indonesia bersama tokoh agama dan masyarakat Kecamatan Muara Harus, Jumat 7 April 2023 di Masjid Darussalam, Desa Padangin. Menurutnya Kecamatan Muara Harus sangat cocok untuk pengembangan pertanian hortikultura, guna meningkatkan ketahanan pangan Tabalong sebagai penyangga ibu kota Nusantara. Banyaknya lahan yang berpotensi untuk pengembangan hortikultura di kecamatan ini dinilai bisa dimanfaatkan masyarakat. Terlebih hasil produksinya nantinya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dan DIM juga mengajak masyarakat Muara Harus untuk mendukung program pemerintah pusat di ibu kota Nusantara nantinya. Dengan harapan kecamatan Muara Harus juga dapat maju seperti beberapa daerah lainnya yang berdekatan dengan ibu kota negara. Keberadaan kita memenuhi banyak lahan bisa dimanfaatkan. Karena tanaman yang bermanfaat. Di samping itu, Letkol, Kolb Ceni, caturwitanto, juga kembali mengingatkan masyarakat untuk menjaga kondusivitas keamanan dan ketentraman di masyarakat menjelang pemilihan umum 2024 mendatang. Muhammad Aryadi, TV Tabalong melaporkan.